Baik, kita lanjutkan mengenai teorema-teorema yang ada pada integral ya. Saya coba rangkum dulu teorema-teoremanya. Baik ya, yang pertama, sudah kita pelajari bahwa ketika ada integral, lalu x pangkat n dx itu akan sama dengan 1 per n plus 1x n plus 1 plus c. Nah, di sini ada syaratnya, syaratnya itu adalah n bukan min 1 dan n-nya adalah bilangan real. Kemudian yang kedua adalah ketika saya punya integral, saya tulis di sini A x pangkat n dx, berarti seakan-akan koeficien ini dia pindah ke luar. Jadi A integral x pangkat n dx. Jadi itu teorema yang kedua. Sedangkan teorema yang ketiga, teorema yang ketiga adalah apabila ada suatu integral, suatu fungsi fx ditambah dengan gx, kemudian di sini dx, maka akan sama dengan pengintegralannya sendiri-sendiri. Berarti integral fx dx ditambah integral gx dx. Nah, hal ini pun juga berlaku ketika saya punya ya, integral fx min gx. Jadi sama dengan integral dari fx dx min integral gx dx. Jadi, teorema-teorema ini dinamakan sebagai teorema kelinearan algebra. teorema ini dinamakan sebagai teorema kelinearan integral. Jadi hanya untuk berlaku linear saja, plus dan min. Kalau kali, itu dia tidak berlaku. Tapi syaratnya adalah, harus ada syaratnya ya, syaratnya yaitu f dan g dapat diintegralkan. Jadi mereka punya anti-derivatifnya, anti-turunannya. Maka teorema ini bisa berlaku. Selanjutnya, saya akan mencoba beberapa kasus untuk soal-soal integral. Misalkan saya punya integral dari berapa? 2x min 1 dx adalah x kuadrat min x plus c. Sudah tahu ya. Kemudian apa yang terjadi? Jadi, kalau di sini saya punya 2x min 1-nya bentuk kuadrat. Oh, ini kita masih bisa menguraikannya nih. Jadi, 2x min 1 kuadrat itu akan sama dengan berapa ya? 4x kuadrat min 4x plus 1 ya. Ini masih dx karena belum ada pengintegranannya. Jadi, dari sini saya punya 4 per 3x pangkat 3. kemudian 2x kuadrat. Kemudian plus x. Kemudian plus c. Jadi, kalau misalkan dia fungsinya masih kuadrat, dia masih bisa. Kemudian beberapa contoh lagi. Kalau saya punya 2x min 1 dikalikan dengan x min 7. Jadi, perkalian biasa. Sorry, ini ada dx-nya. Maka ini juga bisa kita kalikan ya. Berarti jadinya adalah 2x kuadrat. Ini min 14 sama min 1. Berarti min 15x. Kemudian plus 7 dx. Jadi, dari sini saya punya 2 per 3. x pangkat 3 min 15 per 2. x kuadrat nambah 7x plus c. Oke. Kemudian, kalau angkanya saya mainkan jadi tambah. Nah, bagaimana seperti ini? Mungkin masih bisa. Masih akan ada karena ada rumusnya ya. Jadi, kalau misalkan ini ya kalian tidak tahu. Ya, sebenarnya dia dikalikan sendiri. Dirinya sebanyak 3 kali. Jadi, dapetnya adalah 8x pangkat 3. Kemudian, ini min ya. 12x kuadrat. Kemudian ditambah dengan 6x. Ya, kemudian min 1 dx. dx. Dan ini prosesnya masih ada integralnya. Lalu hasilnya sudah pasti ini pangkat 4. Kemudian 12x. Ini pangkatnya 3. Berarti ini pangkat apa? Efisiennya 4. Lalu di sini ada 3x kuadrat. Lalu min x plus c. Oke. Ini masih bisa dibayangkan. Lantas, bagaimana kalau misalkan saya akan menghitung suatu integral. Ini 2x minus 1. Tapi pangkatnya pangkat yang sangat besar. Yang sebenarnya kalau misalkan 5 mungkin masih bisa ya. Mungkin masih bisa kita kerjakan by manual. Tapi kalau misalkan A50 bagaimana? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Tidak mungkin kita akan menguraikan dia sebanyak 50. Nanti jadi ada suatu teknik tertentu. Nah, untuk menjawab permasalahan tadi ketika saya punya integral 2x minus 1 pangkat 50 dx. Ya, jadi ada beberapa kasus integral yang kita tidak bisa selesaikan dengan teorema-teorema yang sederhana yang tadi. Maka untuk menjawab hal tersebut kita perlukan yang namanya teknik teknik pengintegralan. Nah, ini harus kita kuasai. Itu ada sebuah metode untuk mengerjakan suatu bentuk integral yang bentuknya itu bukan bentuk-bentuk biasa. Ya, ada suatu teknik pengintegralan. Dan teknik pengintegralan I ini secara umum dibagi menjadi menjadi dua ya. Ada yang namanya teknik substitusi dan teknik parsial. Jadi ada dua bentuk. Ada substitusi dan teknik parsial. Nah, substitusi ini juga punya lagi substitusi juga punya bentuk lain lagi ya. Misalkan ada substitusi secara langsung. Oke, kemudian ada substitusi yang caranya harus merasionalkan. Kemudian ada yang namanya substitusi trigonometri. Nah, ini nanti karena kita belum mempelajari integral trigono ya. Kemudian substitusi yang pengerjaannya adalah menjadi bentuk kuadrat ya. Jadi, substitusi bentuk kuadrat. Nah, kuadratnya kuadrat sempurna. Nah, jadi mungkin yang agak sedikit ribet nanti yang substitusi. Kalau parsial sih setahu saya cuman hanya ada sedikit lah tidak banyak seperti substitusi. Nah, pada penguasaan kali ini kita hanya mempelajari yang secara permukaan saja ya. Tidak sampai benar-benar detail di dalam. Oke, berarti sekarang kita mulai untuk teknik yang teknik yang pertama ya. Jadi, teknik yang pertama di sini adalah teknik substitusi. Kita sekarang kembali ke pokok permasalahan yang tadi ya. Yaitu ini belum terpecahkan ini. Ada integral 2x-1 pangkat 50 dx. Ini di luar dari konteks teknik pengintegralan. Ada substitusi dan parsial. Saya jawab dulu di sini ya. Jadi, ada sebuah teorema. Di mana teorema ini adalah bentuk umum dari teorema yang sebelumnya. Yaitu saya namakan aturan pangkat yang diperumum. Nah, jadi kita punya aturan pangkat yang diperumum. Kalau misalkan ini kan bentuk pangkat. Jadi, kalau misalkan pangkat bentuk umum bisa atau tidak. Nah, yang kita punya apa? Kalau misalkan untuk teorema ini. jika g dapat diturunkan dan n yang nantinya kita akan sebut sebagai pangkat yang tidak boleh min 1 dan dia merupakan elemen bilangan real maka integral dari gx pangkat n kalau dikalikan dengan turunan gx-nya saya kasih dx itu akan sama dengan akan sama dengan 1 dibagi n plus 1 kemudian gx pangkatnya adalah n plus 1 plus c. Nah, ini adalah salah satu teorema yang dapat menjawab permasalahan yang ada sebelumnya. bagaimana sarapan jawabnya? Kita coba cek. Kita akan menghitung integral 2x-1 pangkatnya adalah 50 dx Nah, kita harus cek dulu mana yang merupakan g-nya. Nah, g itu adalah suatu fungsi yang dapat ter- diperensialkan atau dapat diturunkan. Berarti gx-nya otomatis adalah 2x-1 mana g aksen g aksennya adalah berapa? 2 ya. Turunannya adalah 2. Jadi tadi bentuknya bahwa integral gx pangkat n dikalikan dengan g aksen x lalu dx gitu. Maka akan sama dengan 1 per n plus 1 dikalikan dengan gx pangkat n plus 1 plus c. Berarti kita cuma tinggal benar, benar gak sih? Bisa gak nih? Jadi saya akan membuat ini ya, membuat bentuk seperti ini tapi harus mengacu di sini. Jadi caranya gimana? Integral ya, saya tulis 2x-1 ya, pangkatnya n adalah 50 nah ini kalau saya kalikan gx berarti kan saya kalikan 2 ya, dx gini ya. Tapi kalau saya tulis begini, dia akan berbeda dengan ini. Betul gak? Karena ini tidak ada angka 2. Kalau ini ada angka 2. Nah, buat menetralkan seperti apa? Nah, buat menetralkan itu kita buat semacam di sini boleh. Nah, atau nanti setengahnya boleh keluar. jadi supaya bentuknya tetap sama gitu loh. Jadi antara soal dan bentuk yang sudah kita ubah itu harus sama. Ya, jadi nanti saya boleh menuliskannya menjadi setengah integral dari 2x-1 pangkat 50 kalikan 2 dx. Jadi kalau bentuknya dia sudah menyerupai atau sudah sama dengan ini ya, sudah sama dengan ini, maka kamu langsung ganti jadi ini aja. Nah, terus setengahnya gimana? Ya, kita tulis setengah tetap. Jadi gimana? Berarti sebar 50 tambah 1 gitu. Lalu di sini ada 2x min 1 pangkat 50 tambah 1. Berarti kan ini 51 ya. 51 kali 2 berarti sebar 102 lalu ada 2x min 1 pangkat 51 plus j. nah jadi seperti ini. Caranya adalah begini. Atau saya akan menggunakan teknik lain. Ini teknik lain. Sama, modelnya sama. Tapi saya menuliskannya nanti dalam bentuk lain. Saya akan menuliskan integral 2x-1 pangkat 50 dx ya. Itu akan saya hitung beberapa. Tapi kesepakatannya ada beberapa ada beberapa simbol yang harus saya kenalkan terlebih dahulu bahwa nanti ketika saya menuliskan f aksen x ya. Atau g aksen x atau apapun itu ya. Nanti saya menuliskannya menjadi d f per dx. Jadi turunan f terhadap x. Jadi kalau misalkan nanti g aksen ya berarti akan sama dengan d gx per dx ya. ini kesepakatan saja dan ini hanya simbol saja. Gitu. Sekarang kita coba dengan cara yang yang berbeda tapi hasilnya yang calon nanti sama. Jadi kita tentukan dulu kita tentukan dulu nilai dari gx-nya. Jadi gx-nya akan sama dengan disini saya tulis 2x-1 Nah disini saya boleh memisalkan gx menjadi suatu simbol suatu variable baru. Saya namakan u. Jadi u adalah 2x-1 Otomatis apa? Otomatis kan saya mencari u aksen atau g aksen u aksen saya mencari u aksen u aksen adalah turunannya turunannya itu adalah 2 dimana u aksen itu sesuai kesepakatan adalah du per dx ingat ini poin pentingnya disini poin pentingnya disini jadi setelah menentukan gx maka gx-nya dirubah menjadi variable u kalau sudah variable u maka saya punya u aksen atau turunan nah nanti bentuk integralnya berubah bentuk integralnya jadi integral saya nama ini 2x-1 adalah adalah u nah pangkatnya berapa u? pangkatnya 50 dx nah disini otak-otaknya disini ketika saya sudah punya poin ini yang kedua maka saya boleh menuliskan menjadi du per dx itu sama dengan 2 berarti hanya menukar tempat berarti du per 2 adalah dx nah jadi saya mengganti dx-nya menjadi menjadi unsur ini berarti dikalikan dengan du per 2 intinya adalah ini konsisten saja ya kalau misalkan variable-nya u ya d-nya harus du variable-nya x harusnya d dx nah kalau saya berubah seperti ini kan berarti ada ada per 2 di bawah saya tuliskan setengah u pangkat 50 du berarti gimana? berarti sama dengan setengah kali seber 51 u pangkat 51 plus c atau sama dengan seber 102 u nah u-nya apa? u-nya kita kembaliin berarti 2x min 1 pangkat 51 plus c nah bentuk yang seperti ini kadang saya tuliskan di teorema itu begini jadi kalau saya tuliskan dalam teorema ini adalah bentuk lain jadi teorema aturan pangkat yang diperumum gitu loh jadi misalkan jika gx-nya saya ubah menjadi u maka du per dx sama dengan g aksen x atau du sama dengan g aksen x kali dx jadi apa? jadi nanti bentuknya jadi integral u pangkat n du sama dengan u pangkat n plus 1 dibagi dengan n plus 1 plus c nah ini adalah bentuk lain dari teorema yang sebelumnya yaitu aturan pangkat yang diperumum jadi kalau kalian memahami bentuk teorema yang yang satu tadi dengan dua dua pandangan maka nanti kalian akan memahami bahwa untuk bentuk integral ax plus b pangkat n dx gitu ya dengan caranya berarti n-nya itu bilangan real dan n-nya tidak boleh ini satu dan x-nya harus bentuk linear pangkat satu ya maka dia akan sama dengan satu per gitu kemudian ada a ada n plus satu ada a x plus b pangkat n plus satu plus c nah jadi ini nanti kesimpulannya adalah seperti itu jadi kayak contoh tadi adalah ketika saya punya integral 2x-1 pangkatnya 50 dx maka yang saya punya adalah satu dibagi n-nya berapa a-nya itu adalah yang nempel di x ya berarti adalah dua kemudian n plus satu ini 50 50 tambah satu jadi 51 lalu 2x minus satu pangkat 51 plus c demikian pula kalau saya punya misalkan integral 3x plus 10 misalkan saya pangkatin 11 berarti gimana berarti satu dibagi tiganya saya taruh dulu kemudian 11 tambah satu adalah 12 gitu dan dikalikan dengan 3x plus 10 pangkat 12 plus c apabila saya punya integral 2 min 7x pangkatnya 5 jadi saya tidak perlu mengalihkan 2 min 7x sebanyak 5 kali jadi tidak usah kamu perlu sebar A nya mana A nya itu yang nempel di x yang nempel di x itu adalah min 7 kemudian n nya tambah 1 yaitu 6 disini 2 min 7x pangkat 6 plus c nah jadi nanti akan bisa menentukan teknik pengintegralan yang bentuknya seperti 6 6 7 7 8 9 11 12